selamat menikmati dan ini adalah rebusan daging ayam nanti airnya jangan dibuang ya airnya mau kita bikin kuah soto kita tinggal bumbunin kalau kurang banyak kita tinggal tambahin airnya dan ini ada bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat soto ayam 20-30 mangkok atau 1 panci ya ukuran 1 panci yang tanggung panci yang tanggung yang gak besar gak kecil pancinya panci tanggung ini bahan-bahannya ya ada bawang merah 4 siung bawang putih 1 blondo ya bahasa jawa naik seblondo lah ya ada garam 1 blondo ya 1 kotak yang tanggung ada jahe 1 jari ada kunyit atau kunir 1 jari ada merica 1 sendok makan ada pala setengah biji ada kemiri 5-6 butir ada kacang tanah ini ya kacang tanah nanti goreng ini ya 1,4 kg ada serai ini batang serai ya nanti keprek 2 batang atau secukupnya ya sesuai kebutuhan ada gula merah sesuai kebutuhan ada muncang ya daun muncang nih ya nanti ini kita rajang sesuai kebutuhan juga dan ada bihun ya ada bihun nanti ini direndam ya tikum naik bahasa jawa naik tikum direndam sama air yang mendidih ada margarin dapur ya bebas ya merah apa aja boleh lah pakai simas pakai palamiya terserah anda ada micin ada kurupuk kurupuk garek kenaik bahasa jawa naik garek kurupuk ya ini nanti digoreng ya ini ya ada kecambah kecambah secukupnya sesuai kebutuhan dan ini ada kobis sesuai kebutuhan dan ini ada ayam yang sudah direbus tapi belum digoreng ini ya sesuai kebutuhan dan bumbu-bumbunya kita haluskan ya bawang merah bawang putih jai kunir merica kemiri kita haluskan kecuali ini ya ini digoreng kacang terang digoreng ini dirajang ya rajang halus ini direndam pakai air mendidih dan ini direbus ya kecambah direbus ini kerupuk digoreng dan ini bahan-bahan yang tadi ya ini bumbunya sudah kita haluskan daun muncangnya sudah kita rajang kecambahnya sudah kita rebus ya kobis sudah kita rajang juga dan ini biunya juga sudah kita rendam tadi ya ini sudah ditiriskan dan ini ada kerupuk kerupuknya sudah digoreng juga sudah dimasukkan ke toples ya biar tidak memes biar tetap kriuk dan ini juga kacang kacang tenas sudah digoreng dan kita masukkan ke dalam toples juga ya biar renyah nya awet dan ini juga ayamnya sudah digoreng dan kita tinggal masukkan bumbunya ya bumbu soto ke dalam air yang lagi direbus dan ini adalah air yang sudah kita rebus ya sudah hampir mendidih ini air yang sudah kita campur dengan air rebusan ayam kita sudah campurkan ya sudah kita tambahkan dan kita masukkan bumbu masukkan bumbunya ya kita masukkan semua gula merah aduk kita masukkan batang serai yang sudah dikeprek kita masukkan gula merah atau gula jawa dan kita masukkan rajangan muncang daun yang tua jangan dibuang kita rajang kita masukkan dalam kuah soto dan kita kasih micin secukupnya bagi yang suka micin kita kasih micin secukupnya ya dan terakhir kita kasih margarin dapur ya kita bisa lihat soto ala wijaya ngapak kita tunggu sampai mendidih dan sambil menunggu kuah soto mendidih kita meracik satu mangkok dulu ya kita meracik soto buat dimakan sendiri dulu kita icip-icip dan kita mau meracik satu mangkok dulu ya buat icip-icip kita racik ya pertama kita masukkan rajangan kobis di bawah biar kalau kesiram kuah mateng terus yang kedua tebusan kecambah ya dan yang atas bihun paling atas kerupuk kacang dan kita kasih ikan ikan ayam ini ya daging ayam bagi anda yang bergepung silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya bagikan kepada teman-teman anda agar teman-teman anda tahu apa yang anda tahu dan kita kasih muncang rajangan muncang kita kasih kecap sambal secukupnya ya bagi yang suka dan micin dan micin bagi yang suka selera dan kita lihat apakah kuah sotonya sudah mendidih ternyata kuah sotonya sudah mendidih kita icip-icip dulu bagaimana rasanya apa kurang apa sudah nikmat kita icip-icip dulu pas banget ya rasanya nikmat banget nikmat sekali rasanya soto ala wijaya ngapak dan kita masukkan kuahnya ya ke dalam mangkuk ini ya yang sudah dirasih tadi kita mau makan soto malam si Terima kasih.